Di sidang pengadilan negeri Jakarta Utara, Ayu Thalia membeberkan kelakuan Nikola Sen. Secara belak-belakan mengungkapkan soal hubungannya dengan anak Ahok tersebut. Diakui Ayu Thalia, Nikola Sen pernah mengajaknya tidur bareng di rumah hingga ngamar di hotel. Tak cuma sekali, Ayu Thalia pun membeberkan durasi tidur bareng anak Ahok tersebut. Tak terima, akhirnya anak Ahok justru berbalik mengaporkan Ayu Thalia atas dugaan pencemaran nama bayi. Ayu Thalia pun tak terima jika hubungannya dengan anak Ahok ini disebut teman biasa. Menurut Ayu Thalia, ia bahkan sudah pernah tidur bareng dengan Nikola Sen. Kemudian Ayu Thalia juga menyebut Nikola Sen sering memanggilnya dengan panggilan sayang. Bahkan Ayu Thalia tak segan menyebut cita dirinya dan Nikola Sen sempat ngamar di hotel. Ayu bahkan menyebut cita dia juga sempat dibawa untuk tidur di rumah Nikola Sen. Mendengar tudingan tersebut, Nikola Sen pun dengan tegas membantahnya. Anak Ahok mengaku baru 16 hari mengenal sosok-sok selegram tersebut. Lebih lanjut, Nikola Sen menyebut Ayu Thalia hanya sebatas teman, bukan kekasih. Ucapan Nikola Sen itu pun dibalas Ayu Thalia dengan mengancam akan sebar cat mesra mereka. Namun rupanya Nikola Sen tidak panik sama sekali. Ia bahkan menantang balik Ayu Thalia. Menurut Nikola Sen, ancaman Ayu Thalia ini tak ada kaitannya dengan kasus penganiayaan sebelumnya. Lanjut lagi, Nikola Sen kembali membantah adanya hubungan spesial dengan Ayu Thalia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!